Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, seharusnya Menko Polhukam Mahfud MD memberikan penjelasan perihal gosip politik yang diterimanya terkait adanya aliran uang korupsi BTS ketiga partai politik. Sebab jika tidak, maka pernyataan dari Mahfud MD itu dikhawatirkan dapat menimbulkan persepsi liar di publik dan berpotensi meluas ke berbagai hal. Lebih lanjut, Jamiluddin juga menyayangkan sikap Mahfud MD yang tidak membeberkan secara detail perihal gosip yang diterimanya itu. Sebab, sejauh ini pernyataan Mahfud MD terkesan dimentahkan oleh beberapa pihak. Karena menurut Jamiluddin, Mahfud MD sendiri tidak menjelaskan apa yang diketahuinya tersebut. Sebagai Menko yang membidangi bidang politik dan hukum, sejatinya informasi yang diterima Mahfud MD kata Jamiluddin bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap kasus korupsi itu secara lengkap. Terlebih, posisi Mahfud sebagai pejabat negara diakini akan menjadi power tersendiri bagi penegak hukum dalam mendalami kasus korupsi tersebut. Atas hal itu, Jamiluddin menilai, kejagung yang menangani perkara ini seharusnya didorong untuk meneruskan semua informasi yang terkait dugaan keterlibatan parpol dalam korupsi BTS. Bila perlu, kata dia, KPK juga ikut didorong untuk memastikan ada tidaknya keterlibatan parpol. Sebelumnya, Menko Polhukam sekaligus PLT Menko Minfo Mahfud MD merespons isu aliran dana proyek BTS 4G mengalir ketiga partai politik, parpol. Merespons hal itu, Mahfud mengatakan, ia telah menerima berita soal itu, bahkan dengan nama-nama sosok yang terlibat dalam kasus tersebut. Meski demikian, Mahfud menganggap isu ini hanya gosip politik belaka. Ia menegaskan, agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Bahkan, ungkapnya, hal ini telah disampaikan Mahfud ke Presiden Jokowi, bahwa dia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Menurutnya, kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!